Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya rosmi mengumumkan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 dengan kuota sepajak 1.530 daftarupasi, di mana terdapat dua periode penerimaan. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Kepala BKD Provinsi Jambi melalui kabit pengadaan pemberhentian dan informasi BKD, Firman Kurniawan mengungkapkan bahwa formasi yang dibuka sepajak 1.500 di Kabupaten Kota dengan rincian 1.306 tenaga guru, 60 tenaga teknis, dan 170 tenaga kesehatan. Menariknya, mekanisme pendaftaran dibagi menjadi dua gelombang. Untuk gelombang pertama, pendaftaran dimulai dari tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Sementara gelombang kedua baru akan dibuka pada 17 November hingga 31 Desember 2024. Untuk tahun ini, ini ada dua periode. Jadi periode pertama itu kita berlakukan untuk prioritas di THK 2, selanjutnya bagi non-SN yang masuk dalam database BKN yang ini dilakukan pada November 2022 lalu. Nah itu dibuka mulai pendaftarnya sampai tanggal 20 Oktober, sampai dilanjarkan nanti di tahapan tahapan selanjutnya, di pelaksanaan kompetensinya nanti di bulan Desember. Nah selanjutnya di periode kedua, ini dibuka di tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember. Nah ini untuk siapa? Ini untuk tenaga non-SN yang tidak masuk dalam database. Jadi ada periode ini ada memang masa pendaftarannya berbeda. Yang periode pertama hanya 20 hari, yang diperiode kedua itu hanya 1 bulan setengah. Jadi memang lebih panjang. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.